Jadi, saya tadi dengar Prof. Steki itu sangat setuju sekali apa yang beliau sampaikan. Memang sebaiknya begitu. Jadi, kalau saya malah bilang kalau TGPF ini itu sudah bisa jadi cikal bakal yang namanya detektif swasta. Nah, ke depan kayaknya yang penyeimbang seperti ini detektif swasta sudah bisa dipikirkan lah seperti itu kan. Supaya yang mulai dari penyelidikan tidak hanya satu pintu. Itu yang pertama. Nah, kasus ini. Kasus ini memang menjadi menarik perhatian karena mungkin ini satu-satunya di dunia sampai saat ini ya. Di mana polisi menembak polisi di rumah polisi, ditangkap oleh polisi, ditahan oleh polisi, yang mati CCTV kan itu. Awalnya, bagi saya itu tidak menarik perhatian. Biasa-biasa saja. Ah, ini hanya pembunuhan saja kok. Seorang saudara E membunuh saudara J. Saya mencoba tidak menggunakan pangkat jadi biarkah di muka hukum sama orang-orang itu ya. Saudara E dibunuh. Nah, tapi menjadi menarik perhatian. Ini saudara E membunuh J, tiba-tiba kok Kapolri langsung masuk. Padahal ada kasus sebelumnya di Makassar. Itu seorang bintarah, sersan ya. Sersan polisi menembak juga sersan angkatan darat. Ini antarangkatan. Itu juga tidak sampai ke atas, itu diselesaikan di bawah dengan baik. Nah, tetapi kalau ini, kenapa kok ini menjadi naik ke atas? Nah, lalu tiba-tiba mulai dari Kapolres. Kapolresnya Pak Budi itu, Kombes Budi. Bahwa telah terjadi tembak-menembak di rumah Kadis Profam antara saudara E dengan saudara J. Saudara J mati dengan peluru, lima masuk. Saudara J membalas, menembak tujuh, tapi tidak ada yang mengenai. Yang ditemukan di situ adalah peluru dan senjata pistol block. Nah, lalu berkembanglah cerita-cerita-cerita. Tapi, apa yang disampaikan itu kan hanya cerita yang disampaikan oleh polisi saat ini, sampai hari ini. Yang fakta yang kita lihat, bisa lihat bersama, itu adalah matinya saudara J. Itu fakta. Kita mencoba meningkatkan fakta ini tembak-menembak. Saya mencoba faktanya tembak-menembak. Karena tidak mungkin orang mati, tidak ada yang membunuh. Oke, ikuti. Saya ikuti dulu logika berpikir dari Polres ini. Tembak-menembak. Oke, tembak-menembak. Tapi tembak-menembak belum selesai, sudah muncul pelecehan seksual. Lalu ini yang mana ini sebenarnya ini masalah ini? Kita harus dudukkan dulu permasalahan ini di mana. Nah, karena Pak Kapolres ini datang dengan membawa mat dan dia bilang ini hasil otopsi bagi korban. Maka kalau bicara otopsi, otopsi itu adalah korban. Korban. Karena korban ini di situ adalah peluru, maka korban penembakan. Kalau korban penembakan ditambah dengan ada pistol, maka korban ini adalah hasil tembakan dari saudara J. Karena itu logika. Logika yang ada. Nah, tetapi, Sang Kombes ini bilang, walaupun sudah begitu, belum cukup bukti untuk menaikkan jadi tersangka. Wah, ini tambah. Pusing lagi saya. Kok bisa ya? Karena sebelumnya bulan April saya pernah mengikuti kasus bagaimana dua orang jawara itu bersadapan dengan perampok. Perampoknya mati, si jawara ini tersangka menjadi pembunuh. Nah, tapi kok ini hal yang sama tidak diterapkan sama si polisi ini, dua orang ini. Nah, ini sudah menjadi. Lalu belok ke pelecehan. Nah, sekarang ini mau apa ini? Kalau kita berbicara otopsi, bahkan otopsi itu adalah korban. Otopsi korban ada peluru ya, korban penembakan. Kita berbicara penembakan, tapi sampai hari ini belum ada itu tersangka. Siapa tersangka? Belum ada. Malah lebih cenderung ke pelecehan seksual. Lalu kemarin bergerak lagi dari penembakan dengan pistol glock. Sebenarnya kalau saya yakin polisi ini sudah tahu siapa pembunuhnya. Pasti saya yakin tahu. Dari mana? Polisi sudah tahu bahwa di situ ada pistol glock. Kan dibilang ada glock. Nah, setiap pistol itu punya nama. Artinya punya nomor. Dari nomor pistol itu akan tahu siapa pemegang pistol itu. Pasti polisi sudah tahu itu. Begitu dia pegang dia lain nomor. Zaman sekarang nomor itu kan langsung ketemu. Nomor ini pemegangnya siapa? Nah, tinggal lihat aja. Apakah pemegang nomor pistol ini saudara E atau siapa? Nggak usah diperbincangkan. Mengapa pistol ini ada di saudara E ini? Kalau saya bilang ini pistol raja-raja. Ya, sudahlah. Kalau raja-raja ada nggak nama raja di dalam situ? Karena pistol ini. Saya punya pistol juga ini kan ada ini contohnya. Ada yang beginian ini. Nah, dan ini tercatat ini. Kalau diangkatan laut lebih parah lagi. Pestol yang dicatatat. Peluruhnya ditulis lagi. Ada berapa peluru kamu punya? Kalau pistol dikembalikan, dihitung. Mana peluruhnya? Jadi ada pencatatan. Nah, sehingga kalau kita mau menguat. Ini nggak usah jauh-jauh ikutin alur si pistol itu. Ada dua pistol itu. Yaudah, pistol dua ini namanya siapa? Datang aja ya, gudang senjata. Gudang senjata pasti komputer aja sekarang. Tulis nomor. Tek, 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 akan keluar namanya. Kalau tidak keluar namanya. Nah, ini pertanyaan lagi. Siapa yang memasukkan pistol itu? Sepanjang pistol itu masuk secara sah. Dipegang oleh orang yang sah. Pasti dia punya yang namanya seperti ini. Kartu pemilik. Ini judulnya. Kartu pemilik senjata ini. Pasti punya. Nah, dari situ sudah pasti ketemu. Itu ibaratnya STNK mobil. Jadi kalau memang mau umumkan, gampang sekali kok. Lihat aja itu siapa yang pegang, sudah umumkan. Tapi rasanya sekarang di tingkat depolisi tinggal menghitung-hitung. Kalau diumumkan siapa yang rugi, siapa yang dirugikan kan itu. Atau siapa yang terasa rugi, itu aja. Tapi bagi kita, tentunya rakyat, itu sangat menghendaki. Polisi tidak akan pernah rugi atau tidak pernah runtuh namanya. Walaupun pembunuhnya itu adalah polisi sendiri yang di dalam situ. Walaupun juga itu ada petinggi polisi. Polisi tidak akan pernah runtuh. Dan ini harus kita jaga kepercayaan kepada institusi yang namanya polisi. Sehingga seharusnya tidak perlu terlalu berlama-lama untuk menghitung-hitung-menghitung. Semakin lama menghitung, semakin kelihatan itu yang disampaikan Pak Soteki tadi. Cover up kalau istilah hebatnya. Jadi pembohongan kalau istilah polisi. Sekali berbohong, akan terjadi pembohongan-pembohongan selanjutnya. Untuk menentukan pembohongan. Kan itu ilmunya dari polisi. Nah ini makin lama semakin jauh nanti. Apalagi di waktu kalau saya ikat kasusnya si Jawara itu. Itu tidak keluar itu sampai kita selesaikan dengan apa tadi bahasa Inggrisnya itu. Investigasi. Wah ada bahasa Inggrisnya. Sudah kan. Saya sampai susah itu mengingat-ingat. Yang mudah-mudah aja kalau pakai pisau itu sulit carinya. Karena di pisaunya itu tidak ada namanya. Tapi kalau di pistol itu ada. Ada tulis ada nomornya itu. Dia katanya ya pistol kamu siapa pemegang itu bisa jawab dia itu. Karena ada nomornya. Nah tinggal datang ke gudang senjata. Nah saya dulu kan pemegang gudang senjata. Kunci gudang senjata kan itu ASPAM itu. Jadi tinggal ambil bukunya. Lihat. Ketemu. Setelah ketemu kan tinggal umumkan pemegang senjata ini. Tidak usah dulu apakah dia yang mau. Tapi pistol nomor sekian dipegang oleh siapa. Sesuai daftar. Selesai kan. Itu sudah meletakkan rel kedua. Anak tangga kedua. Nanti ada anak tangga ketiga keempat. Lama-lama ketemu. Tapi dana tangga demi anak tangga itu harus diletakkan betul sesuai fakta di lapangan. Nah kalau fakta di lapangan ada orang mati. Itu sudah fakta. Berarti ada orang bunuh. Kan itu aja dulu. Lalu membunuh pakai apa? Sudah jelas dibilang membunuh pakai pistol. Ya sudah. Pestolnya punya siapa? Ketemu kan? Begitu pistolnya punya siapa tinggal ditanya. Kamu ada di mana saat itu? Kalau dia tidak mengaku. Oh nggak tahu. Yang mungkin nggak mengaku. Tinggal ditanya aja. Dia yang pegang kok. Nah seperti itu. Tapi jangan dibuat narasi-narasi yang justru menghasilkan tanda tanya. Nah misalkan si Kapolres ketika menyampaikan itu. Tiba-tiba dia bilang. Pada saat yang mbak menembak. Kadif Purpan tidak ada di rumah. Lah ngapain bilang tidak ada di rumah? Itu kan menarik perhatian. Kenapa harus disampaikan? Nah logika-logika. Kalau kita melihat. Ini gelas itu ada setengah isi, setengah kosong. Gelas itu kan kalau berisi bisa setengah isi. Bisa setengah kosong kan? Nah kalau dia bilang. Kapolres ini. Kadif Purpan saat itu tidak ada di rumah. Nah setengah kosongnya bisa bilang. Bisa-bisa itu ada di rumah. Tapi ditutup kan? Kenapa seperti ini kok disampaikan itu? Itu kan mengundang. Mengundang pertanyaan. Lalu kedua lagi. Kadif Purpan tidak ada di rumah. Karena sedang pergi untuk PCR. Nah ini gampang sekali saya ingat. Tanya supirnya PCR-nya di mana? Tempatnya mana? Bener nggak ada di situ? Jam segian. Nah tapi. Nah ini melanggar kebiasaan lagi. Raja-raja seperti Kadif Purpan itu rasa-rasanya. Kalau PCR dipanggil PCR-nya kamu sini. Aku periksa kan gitu. Zaman aku kan begitu. Nggak tahu kalau beliau lain. Kalau waktu aku Kak Baiz mau meriksa. Ada periksa kesehatan itu. Nggak pergi ke rumah sakit. Sini kamu. Cek aku punya darah ini. Nah ini. Nah kalau PCR kan bisa saya nggak panggil sini. Tapi dibilang sedang ke sana. Ya sudah. Ini kan buka tabir lagi. Gampangnya tabir dibuka sendiri. Pergi cek ke sana. Ada nggak? Dia PCR di sana. Dengan siapa datangnya? Dengan sana kok. Itu ajudan dua kenapa ditinggal? Ada punya berapa ajudan ini? Kalau dia pergi lalu ajudan ditinggal. Kalau selama saya Kak Baiz nama ajudan itu tidak pernah tinggal. Kemana saya pergi ikut terus. Nah kalau ini kenapa ada ajudan dua ditinggal? Apa ada ajudan yang lain? Ya nggak tahu. Barangkali beliau punya ajudan lebih dari tiga. Nggak ngerti lagi ya. Tapi ada dua ditinggal dan pergi ke sana. Nah ini menimbulkan narasi-narasi yang membuat masyarakat itu. Apa ini sih? Mau kemana perginya? Nah ditambah. Sekarang lagi. Belum selesai ini. Sekarang kan coba lihat. Semuanya itu ada mengarah-mengarah ke pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual ini nanti muncul masyarakat punya logika-logika lompat juga. Oke sekarang kita berlogika lompat-lompat aja lah. Lompat-lompat kan? Oke. Tadi Pak Sudaki sudah sampaikan. Bagaimana foto atau bagaimana video ketika Bapak FS ini ketemu dengan Pak Fadil. Pak Sambur dengan Pak Fadil. Ketemu di ruangan yang di videoka. Kalau itu tidak ada apa-apanya. Pak Fadil tidak tahu ada apa-apanya. Normal-normal kunjungan seorang bawahan ke atasan atau sesama ini. Itu datang. Hei Bang selamat pagi. Duduk silahkan duduk. Mari kita teh kopi. Tapi ini kan lain sekali. Begitu ketemu pelu-peluan. Tangis-tangisan. Keningnya dicium. Ada apa ini? Dari situ saya sudah bisa menyimpulkan bahwa. Minimal Pak Fadil ini tahu. Sudah tahu itu. Sehingga ada rasa iba. Aduh kenapa ini teman saya kok begitu ya. Ada rasa iba. Sehingga dia ingin membesarkan hatinya. Tentalah dalam menghadapi situasi ini. Kan kira-kira. Ini kan kira-kira ini. Kan telepati kan. Itu kan telepati ya. Dari pelu-peluang kan. Namanya body language. Kalau bahasa Inggrisnya itu. Biar agak lancar-lancar dikit lah. Bahasa Inggris itu kan. Body language. Karena menyebut scientific criminal investigation. Kok susah sekali saya. Karena di depan mata aja kok. Tidak pakai scientific aja. Bisa aja kok itu. Iya kan. Lalu ini dari kemarin. Toba saya baca lagi. Dari. Tapi selupa sih apa namanya. Bahwa sekarang pakai balistik. Mengukur pistol itu. Tembak-tembakan itu. Diukur pakai balistik. Pengalaman saya di Aceh. Di Aceh ya. Mencari. Menggunakan balistik itu. Adalah mencari ada senapan. Ada dua tiga senapan. Yang menembak masuk ke orang itu. Peluru masuk ke orang. Itu baru pakai balistik. Ini pelurunya senapan mana. Yang masuk ke dalam. Kalau sekarang kan beda. Sudah. Sudah dibilang itu. Ada pistol di situ. Masuk ke orang. Tinggal balistiknya. Balistik. Pistolnya siapa. Kan tinggal dua itu. Ya sudah. Pistolnya cuma dua. Uji balistik. Masuk ke sana. Pistolnya siapa. Kan ini. Pistolnya siapa. Pistol atas nama siapa. Kan itu aja. Karena pasti ada beda. Kalau disatuan di Aceh itu. Senjata-senjata itu. Tidak ada. Ada nomor. Tapi nomornya itu. Tidak atas nama ABCD itu. Tidak ada. Beda dengan kemarin. Kemarin itu. Nama jelas kok. Sangat jelas. Sehingga ini narasi-narasi. Seperti begini. Dikurangi lah. Karena itu yang. Yang membuat. Ini cerita apa. Rakyat tidak butuh cerita itu. Yang rakyat butuh sekarang. Pembunuhnya siapa. Kan itu. Untuk pembunuhnya siapa. Sekarang sudah meningkat. Kemarin. Ini pestolnya. Pistolnya siapa. Kan itu. Begitu pestolnya siapa. Nanti harusnya. Pistolnya nomor berapa. Begitu pestolnya nomor berapa. Atas nama siapa. Ketemu. Tidak perlu pakai saintifik lagi. Kalau itu. Pakai logika dasar aja. Sudah. Tidak usah pakai logika dasar. Itu pakai kronologis. Kalau di Angkatan O itu. PHST. Berita harian sepatit apa. Wah semua harus tercantak tertulis. Dengan mengikuti catatan itu. Itu semua akan terang benderang. Jadi kalau kita judulnya hari ini menguak. Ya mari kita menguak aja. Dari catatan harian sang pestol. Itu aja. Karena sang pestol itu. Punya catatan harian. Mulai dia datang. Mulai dia diserahkan kepada orangnya. Siapa yang pakai. Berapa peluru yang diserahkan. Berapa peluru yang masih ada. Ada catatan hariannya. Dari catatan harian itu. Bisa minimal terkuak. Siapa pemegangnya. Pada hari itu. Tanggal segitu. Pestol itu ada di mana. Apakah betul sesuai. Dengan apa yang disampaikan Pak Kapolres. Karena hanya Pak Kapolres yang tahu. Yang kita tahu masyarakat sampai hari ini. Hanya satu. Ada yang namanya saudara J. Mati dan sudah dikuburkan. Itu saja yang kita tahu. Yang lain-lain. Itu adalah logika-logika yang timbul. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh polisi. Itu saja. Nah sehingga dengan itu kita bercoba. Nah kalau sekarang. Karena ditanya mau menguak. Ya kalau saya mencoba. Bagaimana kita menguak. Dari catatan harian sang pestol itu. Karena pestol itu punya catatan harian. Punya nama. Punya orang yang mencatat juga. Di mana dia pergi. Paling tidak kepala gudang itu tahu. Siapa yang pegang. Nomor itu. Berapa peluru yang diserahkan saat itu. Tapi kan sudah dibilang. Sudah lima. Jadi itu sudah tidak terlalu penting. Tapi yang penting sekarang. Pestol Lomol X dipegang oleh siapa. Kalau itu terjawab. Makin mudah kesini. Nah tapi yang paling mudah ini saja. Belum dimunculkan. Ya apalagi yang lain-lain. Sehingga barangkali kita tidak perlu bicara terlalu saintifik lah. Ini saja dulu. Karena dari sini. Kita akan sekarang itu. Menumbuhkan kepercayaan kepada Polri. Itu dulu. Kalau ini kepercayaan sudah tidak ada. Yang susah. Dan bagi Polri itu anunya saya tadi. Polisi ini tidak akan runtuh. Apabila pembunuhnya itu berasal dari dalam polisi sendiri. Malah polisi itu akan mendapatkan kepercayaan. Kalau mau membuka tabir ini dengan seterang-terangnya. Ya.